Intro Yo, halo guys, kembali lagi sama gue, IBC Manusia Wow, dan yoi cuy Kali ini guys, kita bakal melanjutkan 5 lifehack tiktoknya cuy ya Karena banyak sekali yang sangat-sangat suka dengan lifehack tiktok ini guys ya So, langsung aja gue bawakan sama kalian ini lifehacknya Langsung kita bakal mulai ke dalam videonya cuy Jikido Oke guys, langsung aja kita bakal mulai yang pertama Jadi yang pertama itu, kalian bisa lihat sendiri kita bisa buat ayunan cuy Dan ini hiasannya sangat keren sekali Meskipun simple banget cuy, ini doang banyak Yup, langsung aja guys, kita bakal sediain pohonnya seperti ini Lalu kita bakalan kasih yang namanya rantai ya Ya guys, langsung kita bakal taruh sini dan ini kita kebawain aja Dan setelah ini guys, kita bakal kasih di sini trapdoor dan tegakin aja seperti ini Lalu kita bakal kasih bagian sininya cuy Yup, seperti ini guys ya Kemudian kita bakal menuju ke bagian belakangnya Dan kasih juga di sini cuy Kalau udah seperti ini guys, tinggal kita kasih lampu aja di sini Dan oke cuy, gini dong guys Udah selesai betapa simpelnya So guys, ini dia ayunan kita Udah selesai cuy Berhasil dah ya Yo guys, yang kedua Jadi yang kedua ini adalah api unggun terkeren cuy Jadi ini sangat nyata banget Inilah bahannya So, kita bakal langsung aja buat di sini guys ya Kita bakal gali lubang Yup, kita gali lubang 3x3 seperti ini guys ya Kemudian yang bagian tengahnya gak usah seperti ini Lalu kasih aja tops 05 cuy 1, 2, 3, 4, 5 Dan kasih semuanya ya Kalau udah seperti ini guys, tinggal kita kasih di sini armor stand Ini ngadep ke pojok gitu guys ya Oke guys, seperti ini jadinya ya Kemudian kita bakalan gali di sini Dan kasih aja piston cuy Jadi pistonnya kita bakal dorong nanti Seperti ini kita dorong Lalu hancurkan yang ini Dan dorong yang satunya lagi cuy Oke, seperti itu aja ya Jadi lakukan hal yang sama ketiga armor stand lainnya cuy Oke guys, kalau kalian udah lakukan itu semua Langsung kita bakal hancurkan bagian blok penghalangnya ini Dan kita kasih lagi armor stand ya Jadi armor standnya bakal melingkar seperti ini Dan kita kasih kepala skeleton skull Ke semua armor standnya Oke guys, kalau udah seperti ini Tinggal kita kasih aja blok di sini 2 Lalu kita bakalan kasih di sampingnya sini cuy Kemudian kita bakal dorong menggunakan piston ya Jadi seperti ini aja Oke, kalau udah seperti ini Tinggal kita aktifkan dengan blok of redstone Semuanya Oke, udah kedorong semua Lalu kita bakalan Buang semua blok of redstone-nya dulu Dan kasih aja di bawahnya Dengan grass block lagi Biar ini jadi guys ya Lalu yang terakhir kita bakal dorong lagi Menggunakan blok of redstone Kalau udah seperti ini Udah jadi tandanya boy Kita bakal hancurin semuanya Oke, kita bakal hancurin aja Dan inilah penentuannya guys Apakah beneran jadi betul sekali guys ya Dan hati-hati untuk menghancurkan bloknya ini Biar si kepalanya gak ikut kehancur cuy Oke, kemudian bagian tengahnya kita ganti dengan netherrack Dan nyalakan aja dengan flint and steel cuy Oke cuy Dan ya guys, jadi api unggun termantap Kita udah selesai Dan berhasil lebatinnya ya Dan selanjutnya guys adalah yang nomor 3 Yang nomor 3 ini adalah Lingkungan anti ledakan guys ya Jadi nanti akan ada tembok dan juga lantai Yang gak akan hancur ketika diledakan cuy So guys, seperti ini aja bahannya Jadi disini kita bakal langsung aja buat guys ya Dan ini kita bakalan buat untuk dindingnya dulu Dan seperti ini guys Kita bakal langsung kotakin aja ini Dan isi dengan air cuy Kalau udah keisi semua Kita bakal tambahin lagi Untuk setirnya Dan ulangi hal yang sama guys ya Oke guys, kalau dindingnya udah selesai Kalian buat Kita sekarang bakalan langsung gali untuk lantainya Biar ini bener-bener anti ledakan cuy Kalau kalian udah gali untuk lantainya Kita bakal isi dengan air Dan kalau udah seperti ini tinggal kita lapisi Bagian atasnya dengan slab cuy Oke guys, seperti ini ya Cara ngasihnya Dan kalau udah selesai seperti ini guys Kita bakal langsung uji coba Kita bakal spawn creeper dan ledakin aja cuy Seperti ini guys Boom! Apakah yang terjadi? Gak ada apa-apa guys ya Karena ini lantai dan juga dinding kita Anti ledakan-ledakan club guys ya Boom! Gak hancur sama sekali So guys, ini udah berhasil So guys, next to yang nomor 4 cuy Jadi yang nomor 4 ini adalah Panggangan roti guys ya Dan ini sangat mantul Ini dia bahannya Yap, kita bakal langsung buat disini guys ya Jadi ini kita bakal lubangi dulu Seperti ini Dan kasih aja 1, 2, 3, 4, 5 top snow Lalu kita bakal hancurin ini dulu Dan kasih aja block disini Lalu kita kasih armor stain-nya cuy Dan ini kita pasang juga skeleton skull Kalau udah seperti ini tinggal kita dorong aja Menggunakan piston ya Ya guys, langsung kita bakal dorong aja Seperti ini Jadi kita dorong 1 Lalu kita tambahin lagi disini 1 dan udah gitu aja cuy Kalau udah seperti ini Tinggal kita pasang item frame di bawah sini Dan di item frame-nya kita kasih dragon head ya Oke, maka dia akan jadi seperti itu cuy Lalu guys, kita hancurkan bagian sininya Dan disini kita bakalan kasih dispenser Dan kasih aja roti di dalamnya ya Karena ini adalah panggangan roti Kalau udah tinggal kita tutupi aja Dan kasih lever disini cuy Kalau ngasih lever di atas dari item frame ini Gue udah coba gak bisa ya Seperti yang ada di video So, kita taruh lever-nya disini aja Gak masalah cuy So guys, ini dia panggangan roti kita Udah setelah cuy Burpati So, yang terakhir guys Nomor 5 adalah Tempat untuk nge-prank si villager guys ya Jadi mungkin kalian kesal dengan villager Yang mungkin trade atau penukarannya itu jelek-jelek Kalian bisa melakukan prank ini cuy So, ini dia bahannya Dan langsung aja kita bakal gali lubang 8x8 ya Oke guys, kemudian kita bakal langsung tutupi dengan es cuy Kalau udah seperti ini Bagian sampingnya kita bakal langsung Kasih iron block lagi Dan kalau udah seperti ini guys Kita bakal gali disini lubang 1 Dan kita kasih aja block of iron Kemudian kasih sticky piston Dan juga slime block cuy Di bagian bawahnya itu adalah Redstone repeater Lalu disini Oak pressure plate Oke, kalau kalian udah kasih semua 4 sisinya Seperti itu Kita bakal langsung kasih villager-nya cuy Sebelum itu Kita lapisi aja bagian sampingnya Sebagai penutup Oke, kalau udah Langsung kita spawn villager-nya disini Dah Bisa kalian lihat diri cuy Oh my goodness Kalian bisa lihat guys ya Kocak bener Jadi kita udah nge-prank Mental-mentalin si villager Waduh Bener-bener jahil banget kita guys ya Dan itu gak bakalan berhenti Sampai Kapanpun itu guys ya Waduh Bener-bener kocak banget Dan ini udah berhasil guys ya So guys Itu dia beberapa life hack Yang bisa gue review Di video kali ini Semoga aja kita bisa lanjutkan ini lagi Di video selanjutnya guys ya So, kalau kalian suka Jangan lupa tinggalkan like Dan juga subscribe-nya Dan bagikan ke temen-temen Yang lainnya juga cuy ya So guys Bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wow Wow Let's go Rolling up to the Pratt house And we bout to rock it Get the ladies on the dance floor About to drop it Once the music starts We ain't never gonna stop it Listen real close man All you hear is gossip Terima kasih.